Lomernya, kue warna lomernya udah jadi Itu yang Oke mam Ini adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan Yaitu Aku pake tepung segitiga biru 200 gram aja Terus disini aku juga pake Oreo ya, Oreo nya yang coklat krim Supaya lebih coklat banget Dan ini ada SKM Yang coklat Tapi nanti kita akan pake satu bungkus aja Dan untuk Varian topping, aku disini pake Juga nih keju yang eceran ya Keju yang murah yang ada di toko-toko Jadi ini Optional aja kalo yang Mampengen pake, kalo enggak yaudah Terus aku juga pake Disini minyak goreng Dan yang terakhir adalah Ini 100 ml air hangat Untuk mempuleni Si Kuehnya ini Atau si pizzanya ini Oke Langsung aja kita buat Oke mam Bismillahirrahmanirrahim Aku dicuci tangan Pake sabun Yang bersih pokoknya tangan kita Kita mau mengadoni Si kuehnya ini Atau si Tepung pizzanya ini Oke Bismillah Ini mam kita Tambahin ya Sekitu Jangan lupa untuk menambahkan garam Aku lupa tadi ya Jadi ingredientsnya pakein garam juga Setengah sendok Supaya rasanya lebih sedap Dan balance Dan juga kita pake 100 ml air hangat Supaya adonannya ini Lebih lembut Pakainya sedikit-sedikit aja Kenapa kita pake air hangat Supaya ini tepungnya lebih Lembut Setelah sudah kayak gini mam Jangan lupa untuk Tambahin minyak goreng Minyak goreng 1 sendok makan Biar Menambah Lembut Si adonannya ini Ini aku yakin Anak Suami Tetangga juga Suka ya Dan bisa jadi Ide bisnis jualan Tuh ya Seperti ini Kita padet-padetin Mempel-mempel di tangan No problem Kalau tangannya bersih Lanjut aja Terus setelah ini Kita mau membuat Topping isian dalamnya Dan ini kita simpen aja Di plastik Dan kita simpen disini Lalu kita singkirkan mereka-mereka ini Oke mam Hal yang pertama kita lakukan adalah Mau hancurkan si oreo ini Kita pake Ini aja ya Kita hancurkan Hancurkan dan diancurkan dia Sampai benar-benar hancur Sebenarnya gak hancur-hancur banget juga bisa sih Karena nanti oreo ini akan Menghancur sendiri Setelah Tertemu sama Coklat Susu coklatnya Kita tambahin Kalau memang mau lebih lomer Bisa dua bungkus Ini aku akan kondisikan juga ini Ini akan dua bungkus Atau satu bungkus Ini aduk Bisa aduk Dan jangan lupa Dipakein air Kalau mateng Sedikit aja Karena oreo-nya aku pake lumayan banyak Jadi aku akan menambahkan Skaennya Oficional aja Berapa Sebenarnya Oficional ya Oke ma Isiannya udah jadi ya Ini kira-kira ada Empat sendok makan gitu Dan aku sengaja Si oreo-nya ini Aku tambahin yang Kayak gelinjel-gelinjel gini Nanti jadi Dalamnya tuh ada keras-kerasnya gitu Super creamy Oke langsung kita ulenin Si Adonannya ya ma Like a pro banget nih Jadi kalau kita mau ngulenin Sesuatu Kita harus memakai Tepung Dan karena aku emang Enggak punya Ini ya Enggak punya Pol ya Jadi aku pake ini Anjia Pake Apa namanya Kayak termos kecil gitu Dan ini kan karena Gede-gede ya Jadi kita potong-potong Jadi kita potong-potong Aku disini dapat Empat Empat adonan Lembut banget Parah ini Lembut banget Oke kita langsung Ulenin Karena kita mau Membuat Seperti jizai ya Dan teman Tepuk Even Pes.com Pes.com Hai adonannya jadi Mari kita isi dengan toppingnya Hai 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 dan kita lipat seperti ini saat lipat langsung ditekan-tekan agar adungannya mengunci seperti itu kunci adonannya seperti ini membuat ini ya apa namanya pastel ini cuma ini ala aku aku gak ngerti buat belutinnya jadi sudah deh jadi ya mam seperti ini bentuknya nanti ini bisa langsung di goreng ataupun kalau misalnya mau dijadikan frozen gitu mau dijual bisa dimasukin di kulkas dulu nah dimasukin kulkasnya nanti dimasukin ke dalam plastik satu persatu kayak gitu ya kita dapat segini ya mam dua besar dan juga tiga yang kecil alhamdulillah bisa buat nanti buka aku mau langsung goreng aja jadi ini no mixer no oven gampang banget dibuat di rumah ya mam sungguh-sungguh worth it aku mau dari yang paling besar dulu deh ini digorengnya di api kecil aja ya mam tetang sempurna jadi api kecil udah ditutup seperti ini ini kalau teman-teman pernah makan dengan pentis pizza sama kan ya kayak gini ya bentukannya sama udah pada netes-netes kemana tahu dan si kuenya ini super lembut banget bismillahirrahmanirrahim lembut banget ini rotinya lembut banget ih parah enak banget alhamdulillah jadi tanganku udah lumer-lumer ini tadi aku jadi hmm jadinya semuanya ada satu dua tiga empat sama ini yang satu yang gede lima cocok banget dimakan pas saat buka puasa lumer-lumerahnya juga enak banget manis banget bisa jadi ide bisnis di rumah jalan juga cembilan sehari-hari semoga bermanfaat ya mam tips dari aku sekali lagi mencoba di video-video berikutnya dan jangan lupa like, share, dan subscribe di bawah kalau kamu suka dengan video ini bye-bye mam bye-bye teman-teman salam mencoba salam menikmati salam menikmati salam menikmati